Intro Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih Dimanapun Anda berada Kembali bertemu dengan saya Nathan Jurnawan Saat ini saya akan lanjutkan topik yang sama Badai kehidupan Sesuai dengan apa yang saya janjikan kepada jemaat Bahwa melewati masa-masa penyebaran virus corona Karena gereja tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas Saya tetap rindu untuk mengembalakan jemaat Memberikan santapan rohani Karena itulah saya membuat topik damai Badai kehidupan Dengan tujuh sesi Tujuh topik yang berbeda-beda Tapi punya kaitan satu dengan yang lain Dengan durasi 20-20 menit Nah topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah Menang melawan badai Walaupun badai sedang ganas-ganasnya Badai sedang menyerah kita Tapi percayalah kita bisa menang bersama dengan Tuhan Di dalam Alkitab banyak menceritakan tentang masalah kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh manusia Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa Musa di Masmur 90 ayat yang ke-10 Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Masa hidup masih 70 kalau kuat 80 Dan apa yang dibanggakan yang paling menonjol dalam hidup manusia 70-80 tahun Musa berkata kesukaran dan penderitaan Ini adalah pengalaman hidup Musa Hidup Musa itu sangat unik Umurnya 120 tahun 40 tahun dia hidup di istana Mesir 40 tahun kemudian dihidup di Padanggurun Menjadi gembala kambing domba di Padanggurun Setelah itu 40 tahun kemudian Tuhan panggil dia ketika usia 80 tahun menjadi pelayan Tuhan Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kanan Jadi usia Musa 40-40-40 Dan selama 120 tahun dari pengalaman hidup dia Dia katakan yang paling menonjol adalah kesukaran dan penderitaan Artinya hidup manusia itu memang penuh dengan masalah kesukaran dan penderitaan Walaupun Musa hidup umur 120 tahun Dia katakan 70-80 Tapi selama 70-80 Artinya selama hidup manusia Penuh dengan penderitaan Banyak faktor penyebab penderitaan dalam hidup manusia Salah satu penyebab dari penderitaan itu adalah serangan dari iblis Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11 Wahyu pasal 2 ayat 10 Jangan takut terharap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendalah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan keparamu makota kehidupan Siapa bertelinga Hendalah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua Jelas di ayat ini dikatakan yang menjadi penyebab penderitaan di dalam hidup manusia itu adalah iblis Perhatikan kata derita Penderitaan Nah penderitaan itu berbagai macam masalah Kesulitan ekonomi Masalah keluarga Sakit penyakit Dan berbagai macam masalah itu penderitaan Dan penderitaan itu bisa didatangkan oleh iblis Nah walaupun iblis bisa mendatangkan penderitaan Maka Tuhan berkata engkau harus menjadi pemenang Ketika engkau hancur imanmu rusak imanmu Ambruk gara-gara penderitaan Engkau bukan pemenang tapi pecundang Kita sebagai anak-anak Allah Yesus sudah menang atas maut Yesus sudah menang atas segala galanya Di Matthew 28 ayat yang ke-18 Yesus berkata Telah diserahkan kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi Yesus sudah menang Seharusnya anak-anak Tuhan Yesus Anak-anak Allah juga menjadi pemenang Kita akan menang melawan berbagai macam masalah Termasuk menang melawan virus corona Memang saat ini virus corona sudah menyembar sampai ke 200 negara Sedang seluruh negara ini berperang melawan musuh yang sama Sudah banyak yang korban dan sudah tidak terhitung dana yang dikeluarkan Sampai kapan virus ini akan berakhir tidak ada yang tahu Kita semua berjuang Kita semua sedang berperang Kita lihat seluruh negara sedang menghadapi musuh yang sama Virus corona Tapi Tuhan maunya kita jadi pemenang Bukan jadi petunjang Kita tidak ingin jadi orang yang kalah Tapi kita berharap kita keluar sebagai pemenang Bapak-Ibu yang saya kasih Percayalah Kita saat ini masih berjuang Kita masih berperang Tapi suatu saat kita akan ada di posisi Di atas virus corona Dalam banyak hal Kita akan dimenangkan Bapak-Ibu yang saya kasih Berbicara tentang kemenangan Bukan hanya menang mengelawan virus corona Tapi berbagai macam hal Sebagai mana Tuhan Yesus sudah menang Kita pun harus jadi pemenang Wahyu pasal 6 ayat 2 Dan aku melihat sesungguhnya Ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah makota Lalu ia maju sebagai pemenang Untuk merebut kemenangan Sebelum merebut kemenangan Dia sudah punya sebutan pemenang Artinya engkau harus jadi pemenang Jangan jadi orang yang kalah Di dalam peperangan tersebut Saya akan berikan 2 hal Banyak hal yang harus kita menangkan Tapi saya ingin berikan 2 hal Yang pertama Kemenangan dalam pikiran kita Sejak munculnya virus corona Dunia diliputi kekhawatiran ketakutan Karena yang dipikirkan oleh manusia itu Adalah dampak yang timbul dari virus corona Apa saja dampaknya Dampak secara ekonomi Biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha Sementara usaha tidak jalan Tapi karyawan tetap harus jadi gaji Para pedagang tidak bisa menjual barangan Karyawan bisa kehilangan pekerjaan Itu dampak ekonomi Lalu ada dampak kesehatan Anda takut karena virus corona Karena ketika tertulur virus corona Maka virus akan menyerang pernafasan Lalu merusak paru-parumu Saat itu pernafas pun setengah mati Mungkin Anda sudah dapat video Orang yang diserang penyakit corona Bagaimana mereka setengah mati Menarik nafas mereka yang begitu berat Lalu dampak yang paling menakutkan itu adalah kematian Anda takut waktu Anda mati Mayatmu tidak terurus Apalagi kalau mayat itu dikaitkan dengan masalah keselamatan Ada satu kelompok Kalau mayat itu tidak didoakan Mayat itu tidak disembayangin dengan baik Nanti tidak masuk sorga Nah itu kan sudah mengarah pada ketahayul Dan kita ketakutan Nah nanti kita takut Mati tidak ada didampingi keluarga Karena banyak orang kaya sudah mati Keluarganya tidak boleh ikut menguburkan Karena sudah dibatasi oleh pemerintah Bapak-Ibu yang saya kasihi Kemenangan dalam pikiran Saya memberikan sebuah ilustrasi Ini ada seorang ibu Ibu ini Setiap hari dia memandang ke langit melihat cuaca Tapi setiap kali dia melihat cuaca Perubahan-perubahan cuaca Dia selalu mengeluh Hujan dia mengeluh Panas dia juga mengeluh Tapi dia homi sekali suka sekali melihat ke langit Kira-kira hari ini hujan atau hari ini panas Tapi anehnya kalau hujan dia mengeluh Panas dia juga mengeluh Kenapa bisa demikian Selidik-selidik rupanya ibu ini punya dua orang anak laki-laki Anak bungsu dan anak sulung Nah anak pertama pekerjaannya itu adalah pembuat dan penjual payung Sedangkan anak yang kedua itu penjual es potong keliling Nah setiap hari kedua anak itu pekerjaannya seperti ini Kemudian ibu ini ketika cuaca hujan Dia membayangkan anak bungsunya itu Kasihan anak bungsuku es potongnya esnya tidak laku Karena lagi cuaca dingin Siapa yang minum es betul? Kalau es itu hanya cocok ketika cuaca lagi panas Tapi anehnya ketika giliran cuaca panas Ibu ini lalu melihat ke anaknya yang sulung Yang sulung itu Kasihan anak sulungku Anak pertamaku Payungnya tidak laku hari ini Karena jika cuaca panas Siapa yang mau beli payung Rasanya juga aneh panas dari orang bagi payung Orang lebih suka membeli payung ketika hujan Nah akhirnya ibu ini hidupnya penuh dengan keluhan Hujan dia mengeluh Kemudian panas juga dia mengeluh Kayaknya jadi Tuhan juga susah nih Selalu diomelin sama ibu ini Mau jadi gimana? Hujan salah, panas salah Nah akhirnya sampai suatu ketika Ibu ini bertemu dengan seorang pendeta Pendeta nasihati Ibu hidup kita ini kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal Mengucap syukur dalam segala hal Nah sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam krisis Yesus bagi kamu Ketika ibu ini mendengar harus mengucap syukur di dalam segala Dia bingung gimana mengucap syukur Karena apa? Kata rana setiap kali hujan Dia teringat kepada anaknya yang jual es Setiap panas dia teringat anaknya yang jual payung Lalu pendeta ngomong Bu, sebenarnya bapak ibu bisa mengucap syukur Atau tidak tergantung di otaknya ibu Coba ibu balik arah otaknya Nah ibu ini juga bingung Lah pak pendeta gimana aku arah otakku aku dibalik Gimana? Mati dong saya Lalu pendeta berkata Bukan, cara pikirnya Konsep pikiran Kayak paradigma ibu Coba ibu alihkan Lalu dia tanya caranya gimana Dibalik Yaitu ketika cuaca hujan Ibu jangan memikir anak yang lagi jual es Nggak usah Tapi ibu pikir lah anak yang jual payung Bisa bersyukur nggak ketika hujan Ibu pikir Waduh puji Tuhan Anak gue hari ini menuai Anak gue banyak payung yang laku Karena lagi hujan Sedangkan jika cuaca panas Jangan mikirkan anak yang jual payung Tapi mikirkan anak yang lagi jual es Puji Tuhan Cuaca lagi panas es potong anak gue Pasti laku keras Itu caranya Karena ini berarti Bisa bersyukur atau tidak Itu sangat ditentukan oleh pikiran kita Kita harus menang di dalam pikiran kita Bapak ibu Nah sejak saat itu Ketika pikirannya diubah Paradigmannya diubah Ibu ini selalu bersyukur Di hujan dia selalu bersyukur Di panas dia juga selalu bersyukur Demikianlah seharusnya Kita mengucap syukur Di dalam segala hal Jika anda berhasil mengubah paradigma Cara pandang dan sikap mental anda Banyak peluang-peluang yang sukses Yang bisa anda manfaatkan Bahkan Kadangkala di dalam masalah Kesulitan Penderitaan Badai yang menerpa sekalipun Ada peluang Ada badai yang Ada yang bisa engkau dapatkan Karena itulah Saya katakan Engkau harus menang Di tengah Badai yang melanda Perhatikan gambar ini Bapak Ibu Ini sumo Raksasa Melawan si sumo kecil Jelas Ini tidak akan bisa menang Betul Di sini ada dua konsep Konsep orang yang pesimis adalah Ini masalah Betul Masalah ini Badannya begitu besar Itu boleh diibadakan sebagai Masalah badai yang ada di depan Sedangkan yang kecil ini adalah anda Tapi Apakah bisa Mengalahkan si sumo besar ini Saya Kalau tanya 10 orang Mungkin 10 orang berkata Tidak akan mungkin bisa mengalahkan si sumo Beraksasa ini Betul Tapi kenapa anak ini Tetap berusaha melawan si sumo ini Karena anak ini Seorang yang optimis Seorang yang percaya diri Seorang yang berpikiran positif Karena dia melihat Ada peluang Tahu gak peluang Dimana peluangnya Perhatikan kaki dari sumo ini Kayaknya ada perjanjian Antara sumo raksasa ini Dengan sumo kecil ini Sumo raksasa berkata Ah kamu badannya kecil Udah lah Gue lawan kau Dengan satu kaki saja yang menginjak tanah Nah artinya Satu kakinya itu dia angkat Nah si anak kecil ini Coba perhatikan si sumo kecil Yang dilihat Kakinya yang terangkat Itu peluang bagi dia Karena dia yakin Ini kan Kalau saya bisa mendorong sedikit saja Kalau dia keseimbangan Kehilangan Keseimbangan Saya bisa tumbangkan dia Itu peluang Artinya apa Orang yang pesimis Yang dilihat itu Badan Si sumo besar Sedangkan orang yang optimis Yang dilihat itu adalah Peluang kakinya yang Satu tidak Injak tanah Karena itu ada peluang Di dalam setiap badai Ada peluang untuk memperoleh Kemenangan di dalam setiap masalah Dan kesulitan Bapak Ibu Ketika berbicara tentang Kemenangan dalam pikiran Ada sebuah cerita Ada seorang Bapak-bapak Dia bekerja di sebuah sekolah Tugasnya adalah Sebagai pegawai Kasar di sekolah tersebut Dialah yang membereskan Ruangan-ruangan Membersihkan ruangan Menjaga keamanan di sekolah itu Nah sampai suatu ketika Ada peraturan baru Yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Yaitu Semua orang yang bekerja di sekolah Harus bisa Membaca tulis Karena Ada pegawai-pegawai tertentu Yang baca tulisnya Yang belum lancar Dan yang lebih parah Adalah Bapak ini Dia tidak bisa membaca tulis Sama sekali Nah bagi dia Dia merasa sudah terlambat Untuk bisa Belajar baca tulis Akhirnya Satu-satunya Solusi adalah Dia pasrah Ketika Dia dikeluarkan Dari sekolah itu Nah Ketika dia Mendapatkan surat PHK Sambil pulang Dia bingung Bagaimana menjelaskan Kepada istri dan anak-anaknya Bahwa dia sudah dipecat Selanjutnya Apa yang harus dia kerjakan Dia tidak punya keterampilan Nah waktu dia sedang jalan kaki pulang Dia melihat anda Anak-anak sekolah Ternyata jajan cukup jauh dari sekolah tersebut Lalu timbul ide di dalam pikirannya Kalau gitu Saya buka saja warung-warung Untuk kebutuhan anak-anak Warung makan Warung untuk kebutuhan sekolah Dan lain sebagainya Nah bagi dia Dipecat itu badai Tapi Setelah dipecat Walaupun masih dalam badai Dia coba berusaha Saya harus menangkan badai ini Dan akhirnya dia mulai Buka warung kecil Istrinya Yang membantu dia Untuk mengurus Warung kecil tersebut Nah ternyata betul Setelah buka Tidak lama Kemudian anak-anak Yang sudah kenal Sama bapak ini Sebagai pengurus Sebagai pegawai di sekolah Mulai datang Untuk belanja di sana Nah awalnya Makin hari makin banyak Sampai suatu saat akhirnya Dibuka lagi satu Warung Lebih lengkap lagi Lebih rame lagi Dan akhirnya apa yang terjadi Dia berhasil membuka Beberapa warung Untuk kebutuhan anak-anak Dari makanan Perlengkapan sekolah Dan sebagainya Bahkan bisa juga Buka fotokopi Dan sebagainya Sampai akhirnya Bapak ini sukses Sampai suatu ketika Dia membawa Segepok uang Untuk dia Tabungkan di sebuah bank Dan biasa Bank ini harus Mengisi formulir-formulir Tapi bapak ini kan Buta huruf Apa yang dia lakukan Nah dia minta Pegawai bank Untuk mengisi Formulir-formulir Dan data-data dia Dia dengan jujur Berkata kepada Pegawai bank itu Mbak Maaf Saya ini buta huruf Tolong mbak Tolong isikan Nah sambil mengisi Lalu pegawai bank itu Berkata Pak Bapak buta huruf aja Sudah bisa mengumpulkan Uang sebanyak ini Apalagi Kalau bapak ini Bisa baca tulis Pasti lebih hebat lagi Tapi bapak ini berkata Justru saya buta huruf Makanya saya bisa Menghasilkan banyak uang Kalau saya bisa Baca tulis Sampai hari ini Saya masih menjaga Penjaga sekolah Bapak ibu Kita lihat Badai boleh terjadi Badai melanda Tapi melalui badai Dia menang Atas badai Bahkan dia lebih sukses lagi Setelah Badai Pemecatan itu berlalu Ketika kita menghadapi Covid Kita selama ini Hanya melihat Badai ini Secara sisi negatif Berbagai macam Yang kita terima Di whatsapp Di berita-berita Adalah Kematian Berapa banyak Menyebar kemana saja Dampaknya secara ekonomis Semua yang Disaparkan Yang disajikan Itu yang bersifat Negatif semua Coba sekali-kali Kita berpikir Dari sisi positif Dampak dari virus corona Positifnya itu apa? Orang akan mengerti Tentang kesehatan Dan kebersihan Saya melihat Orang-orangnya Dulunya jarang Cuci tangan Langsung makan Sekarang Sebelum makan Dicuci tangan dulu Bahkan setelah pulang Langsung kita cuci Makan Baju Pulang kita cuci tangan Bersihkan badan Mandi dan sebagainya Orang sudah mulai Belajar kesehatan Kalau ini rutin kan bagus Nah kemudian Sadar arti Pentingnya sebuah keluarga Ketika engkau Seorang diri Sakit Penyakit Virus corona Hanya di isolasi Di dalam ruangan Keluarga tidak boleh Kunjungi Anda Keluarga tidak bisa Membantu Anda Saat itu baru Anda akan tahu Ternyata kesendirian Hidup di dunia ini Tidak enak Dikucilkan itu Tidak enak Di karantina itu Tidak enak Maka kita berpikir Setelah virus corona Kita akan tahu Arti penting sebuah keluarga Lalu seluruh dunia itu Bersatu Bekerja sama Amerika dengan China Yang awalnya musuh besar Sekarang Kedua negara Adik Adik kuasa ini Mulai saling Dukung Mendukung Untuk Memperantas virus corona Kemudian Sadar betapa Lemah dan kecilnya Manusia Maka manusia Membutuhkan Tuhan Sadar Kematian itu Hanya hembusan nafas Apalagi Virus corona itu Menyerang Saluran pernafasan kita Ketika engkau kena corona Engkau susah sekali Bernafas Dan Kalau tidak di tangan diri dengan baik Maka tunggu waktu Dan Yang terakhir adalah Manusia Mulai ramai-ramai Mencari Tuhan Kan bagus Dampak virus corona Di seluruh dunia Kita lihat Banyak gambaran-gambaran Orang mulai mencari Tuhan Nah yang kedua adalah Anda harus menang Dalam iman Kemenangan Dalam iman Sejak munculnya Virus corona Semua gereja Ditutup sementara Apakah ini Mengakibatkan Penurunan nilai Iman umat kerisan Ternyata Iblis beranggapan Seperti itu Iblis tanpa sadar Dia berpikir Kalau gereja-gereja Ditutup Iman orang kerisan Akan hancur Iman orang kerisan Akan runtuh Bahkan iman Akan mengalami kemunduran Tanpa disadari Iblis dengan Melakukan cara demikian Malahan gereja Akhirnya bukan lagi Di sebuah gedung Gereja sekarang Ada di rumah-rumah Persekutuan-persekutuan Doa Bahkan banyak Kemudian live streaming Jaringan internal Dipakai untuk Menyebarkan firman Tuhan Justru disinilah Kemenangan iman Menjadi sangat penting Jangan karena gereja ditutup Anda tidak beribadah lagi Jika begitu Anda kalah iman Anda sudah kalah Bukan menjadi pemenang iman Tapi menjadi pecundang Bapak-Ibu yang saya kasih Sejak munculnya virus Corona Dalam sekejap Menyebar ke seluruh dunia Yang positif sudah mencapai jutaan Dan yang meninggal sudah puluhan ribu Manusia mulai mencari Tuhan Karena manusia sadar Akan dua hal yang penting Yang pertama Manusia sadar Bahwa tidak seorang pun manusia yang lo aman Dan kebal terhadap virus Corona Apakah itu dokter Pendeta-pendeta Para rohaniwan Seringkali Mereka dianggap manusia Yang selalu berdoa Untuk kesempatan orang lain Ternyata pendeta-pendeta Juga banyak yang meninggal Lalu yang kedua adalah Kematian benar-benar nyata Benar-benar ada di depan mata Dan bisa terjadi pada setiap saat Dan kepada siapapun Nah dengan kondisi demikian Akhirnya manusia mulai mencari Tuhan Kita lihat Dokter-dokter Mulai mendekankan Harus doa Walaupun dokter menolong Anda Tapi obat Dokteran obat itu Hanya alat Engkau perlu berdoa Supir-supir Teruk Mereka berjalan Dan mereka sebelumnya Bisa bergandengan Untuk berdoa Ini jarang terjadi Bapak Ibu Kemudian Polisi-polisi mulai berdoa Tentara-tentara Sudah mulai berdoa Mereka yang awalnya Merasa kuat Dengan sandan senjata Senapan Mereka kelihatan gagah Tapi ketika virus corona datang Mereka juga takluk Mereka juga akhirnya sadar Musuh yang dihadapi Tidak kelihatan Walaupun kecil Tapi sangat menakutkan Dokter-dokter Sebelum melakukan Kerja setiap hari Mereka bergandengan Tangan berdoa Dan juga para Narapidana Kemudian Mereka juga mulai sadar Berdoa Yang awalnya Tidak takut apapun Membunuh orang saja Dia berani Tapi setelah menghadapi Virus corona Mereka sadar Mereka juga Manusia yang kecil Kalau begitu Secara kerohonian Dampak virus corona itu Tentu ada positifnya Kita lihat Truk-truk Yang mengangkut mayat Di Italia Begitu banyaknya Mayat-mayat Yang harus diangkut Setiap hari Karena itu satu hal Saya ingin katakan kepada anda Jangan takut Menghadapi kematian Kenapa demikian Engkau takut pun Tidak ada gunanya Karena suatu saat Pasti engkau mati Karena kematian itu Adalah ketetapan Tuhan Lihat Ibrani 9 ayat 27 Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Kalau kematian itu Ketetapan Tuhan Artinya engkau Tidak bisa menghindari Yang namanya kematian Kematian bisa terjadi Kematian bisa menimpas Setiap orang Nah kematian bisa terjadi Dengan berbagai macam kondisi Ada yang Keguguran dalam kandungan Ada yang kematian Karena kecelakaan Bisa terjadi Di darat Laut Dan udara Kematian karena bunuh diri Kematian dibunuh orang lain Kematian dibunuh binatang Baik di darat Maupun di laut Kematian karena bencana alam Gunung meletus Tsunami Kemudian gempa bumi Dan lain sebagainya Dan juga kematian karena sakit Penyakit salah satu Yang dihadapi manusia Sini adalah Virus Atau Virus Corona Oke Nah virus Virus Corona Sudah begitu banyaknya Orang-orang yang korban Akibat dari virus Corona Sudah puluhan ribu Dan yang sudah terjangkit Itu satu juta lebih Kalau mereka tidak sembuh Artinya mereka juga akan Menyusul Kematian demi kematian Kita belum tahu Berapa banyak korban Dan berapa banyak lama lagi Virus Corona Menyeram muka bumi ini Karena itu Saya ingin katakan kepada Anda Walaupun engkau mati Karena virus Corona Tidak usah Takut Karena Sakit penyakit Atau virus bakteri Kanker dan lain sebagainya Adalah salah satu cara Tuhan memanggil seseorang Kembali ke hadapannya Di Alkitab Banyak tokoh-tokoh Yang meninggal Karena sakit penyakit Salah satunya adalah Nabi besar Bernama Elisa Elisa juga meninggal Dan dia meninggal Bukan karena penyakit Dia jatuh sakit Kita lihat Bagaimana dia meninggal Karena jatuh sakit Dua Raja-Raja Pasal 13 dan 14 Ketika Elisa Menderita sakit Yang menyebabkan Kematiannya Datanglah Raja Israel Kepadanya Dan menangis oleh Karena dia Katanya Bapakku Bapakku Kereta Or Israel Dan orang-orangnya Yang berkuda Ayat yang ke-20 Sesudah itu Matilah Elisa Lalu dikuburkan Dikuburkan Ada pun Gerombolan muab Sering memasuki Negeri itu Pada pergantian tahun Pada suatu kali Orang sedang Menguburkan mayat Ketika mereka Melihat gerombolan datang Dicampakkanlah Mereka lah Mayat itu Kedalam kubur Elisa Lalu pergi Dan demi mayat itu Kena kepada tulang-tulang Elisa Maka hiduplah Ia kembali Dan bangun berdiri Kita lihat Elisa meninggal Elisa adalah Seorang nabi yang luar biasa Nabi yang dipakai oleh Tuhan Banyak melakukan Mujijat-mujijatnya besar Bahkan setelah dia mati Tulangnya sudah kering Sudah puluhan tahun Ketika ada mayat Yang kena tulangnya Bangkit kembali Ini kan nabi luar biasa Dipakai Tuhan Sampai dia sudah tinggal Tulang pun Masih bisa terjadi mujijat Artinya Nabi besar dipakai Tuhan Tapi kematiannya juga Penyakit Bapak Ibu Nah dia kena sakit Sakit ini Mungkin juga karena Virus tetap Tenggiri kita tidak tahu Intinya dia mati Karena penyakit Artinya Jika hari ini Engkau mati Karena virus Corona Bukan sesuatu hal Yang menakutkan Karena Kita tidak mati Karena virus Corona Suatu hari Kita juga akan mati Yang penting adalah Engkau harus Mempertahankan Imanmu Sampai akhir Kemenangan iman Karena Berbahagialah orang yang Mati-matinya Dalam Tuhan Jangan sampai Engkau mati Di luar Tuhan Walaupun virus Corona Bekiru ganas Tidak usah khawatir Kita persiapkan diri Jika setiap saat Memang Tuhan Mengenaki kita Meninggal Kita pasrah Karena Yang paling penting adalah Kita bisa Mempertahankan Iman kita Sampai akhir Inilah Kematian Inilah Kemenangan Melawan virus Corona Saya ingin Berdoa untuk Anda Bapak Juru selamat Kami yang hidup Raja di atas Segala Raja Yesus Kristus Tuhan kami Terima kasih Engkau memberikan Kesempatan kepada kami Untuk mendengarkan Renungan singkat ini Melalui tema Kemenangan Di atas Badai Semoga Badai apapun Yang terjadi Di muka bumi Kami yakin Jika engkau Menyertai kami Kami akan menang Pikiran kami Dimenangkan Sehingga tidak ada Rasa takut lagi Tidak ada rasa Khawatir lagi Kemudian Iman kami Menang terhadap Badai Walaupun kami Kehilangan semuanya Bahkan nyawa kami Melayang sekalipun Tapi ketika Iman kami Kami bisa bertahan Kami mati Di dalam Tuhan Berbahagialah Orang yang mati Di dalam Tuhan Karena kami Percaya Tuhan sudah menyediakan Satu tempat Yang bebas Dari segala Virus bakteri Yang bebas Dari segala Badai bencana Yang terjadi Di muka bumi Tempatnya adalah Kerajaan sorga Terima kasih Bapak Kami serahkan Semuanya Di dalam tangan engkau Di dalam nama Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Bapak-Ibu yang terkasih Kita akan mendengarkan Sebuah lagu Karya Pendeta Jonathan Prawira Kemenangan setiap hari Menang di atas Badai Sesuai dengan tema Firman yang kita dengar saat ini Tuhan berkati Yesus ku terima kuasamu Di dalam tangan engkau Di dalam tanganku Bila Tuhan Bila Tuhan di dalam tangan engkau Tak ada yang sanggup Tak ada yang sanggup Melawan kuasamu Kaulah pembelaku Bila Tuhan bersertaku Aku pasti sanggup Berjalan di dalam tangan engkau Berjalan di dalam janji Di bawah kakiku Di dalam tangan engkau Di dalam tangan engkau Bila Tuhan Bila Tuhan di dalam tangan engkau Tak ada yang sanggup Tak ada yang sanggup Tak ada yang sanggup Melawan kuasamu Kaulah pembelaku Kaulah pembelaku Bila Tuhan bersertaku Aku pasti sanggup Berjalan di dalam janji Kemenangan setiap hari Kemenangan setiap hari Bila Tuhan bersertaku Berjalan di dalam tangan engkau Kemenangan setiap hari Bila Tuhan bersertaku Tak ada yang sanggup Melawan kuasamu Kaulah pembelaku Bila Tuhan bersertaku Aku pasti sanggup Berjalan di dalam janji Kemenangan setiap hari